Selamat menikmati. Kalian sisihkan waktu untuk beribadah, Tuhan disenangkan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Life Center yang memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi dengan saudara lewat Women's Talk pagi ini. Saya pikir ini awal tahun saya berangan-angan keadaan akan sangat jadi baik. Kan sudah setahun pandemi, sudah Natal, saya harap COVID akan pergi. Tapi saudara pahami awal tahun kita sudah diberikan berita-berita yang sangat menyedihkan. Kejelakaan pesawat, lalu longsor, lalu banjir, dan di mana di berbagai belahan tempat ada terjadi. Saya rasa musim ini, ini membuat kita harusnya lebih memahami apa yang sebenarnya penting bagi kita. Dan apa yang harus kita pilih. Apa yang tidak terlalu penting. Musim ini kita dipaksa untuk menyesuaikan dan memilih apa yang jadi prioritas dan apa yang tidak prioritas dalam hidup. Saya mau kasih tahu kepada semua rekan-rekan, teman-teman, sahabatku pagi ini. Menunggu normal seperti yang kita tahu dulu, itu kembali, itu enggak mungkin. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Karena Kristus sudah memberikan kekuatan kepada kita. Kuasanya sudah diberikan supaya kita bisa menghadapi segala rupa keadaan. Saudara-saudara, kita temui di zaman yang menantang seperti sekarang ini. Semuanya kayaknya enggak punya kepastian. Perubahan-perubahan terjadi hampir setiap hari. Dulu kita pikir yang banjir cuma Indonesia. Sekarang saya dengar London juga bisa banjir. Italy juga ada banjir. Yang dulu rasanya tidak mungkin, sekarang jadi mungkin. Saya rasa dulu Amerika enggak pernah tuh ada demo-demo gitu ya. Ada rusuh-rusuh gitu. Sekarang ada. Sekarang mari saya bilang, kita udah enggak bisa bilang. Enggak akan terjadi. Memang dari dulu begitu. Enggak ada yang dari dulu-dari dulu. Saya mau kasih ingat semua rekan-rekan, perempuan hebat. Dan ada sahbapak juga yang lihat hari ini. Saya mau bilang, eh, enggak ada yang dulu-dulu. Yang ada di depan. Karena Tuhan ada di depan kita. Dia sudah ada bersama kita di belakang. Dia akan ada di depan kita. Amen. Ada yang banyak yang dari kita yang merasa hidup kan seharusnya lebih baik ya. Orang-orang di sekitar kita seharusnya lebih baik kok. Hubungan saya seharusnya lebih baik dalam rumah ini. Keadaan saya seharusnya tidak seperti ini. Keuangan saya seharusnya tidak seperti ini. Semuanya harusnya lebih baik. Saya pahami bahwa kekecewaan bisa saja terjadi. Untuk siapa saja. Segala umur. Pagi ini saya akan berbagi. Saya kasih kepada Noni. Tema saya yang ingin saya bagikan itu keputusan hebat. Saya pikir keputusan sudah bukan keputusan biasa-biasa. Kita perlu keputusan hebat di musim ini. Dan sebagai wanita hebat, saya ingin berbagi kepada saudara tentang seorang rekan saya. Kenapa saya bilang rekan? Karena dia juga seorang wanita. Kita baca ya Markus 5 ayat 24 sampai 34. Dari terjemahan baru. Ayat 24 bilang begini. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sangat sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadanya semakin buruk. Yaitu 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, Asalku jamah jubahnya. Saja. Aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menjamah jubahku? Ayat berikut, ayat 31. Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, Siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya dan melihat Siapa yang telah melakukan hal ini? Perupuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat terakhir, Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, Saudara, saya enggak janjian dengan Adria, Tolong nyanyi lagu apa, Tapi ini ada panggilan haya anakku. Yesus memanggil dia anakku. Kita tidak tahu namanya, Tapi kita tahu situasinya. Kalau istilah sekarang, Sebut saja bunga. Kita enggak tahu namanya. Kita sebut saja bunga. Kita tahu situasinya. 12 tahun mengalami pendarahan. Dunianya bagaikan tengah malam yang gelap kulitnya. Dia merabah-rabah dalam kegelapan Sambil mengharapkan bantuan. Ia telah menghabiskan semua yang ada padanya. Ayat 26 bilang begitu. Sama sekali tidak ada faedahnya, Malah sebaliknya. Keadahnya semakin buruk. Tiga ayat pertama yang kita baca tadi, Menjelaskan apa yang dia, Kondisi dia, kondisinya. Yang dia alami, Saya ingat katakan kepada saudari begini, Yang dia alami adalah sebuah gangguan Menstruasi kronis. Pendarahan terus-menerus. Pendarahan yang terus-menerus. Saya mau saudara bayangkan, Kalau kita mens kan ada ya. Kalau kita hide kan kita ada batasnya. Satu minggu, tujuh hari, Mentok, yaudah selesai. Ini 12 tahun. Ini pendarahan terus-menerus. Kondisinya, Seperti ini sangat menyulitkan Setiap perempuan di era manapun. Mau zaman dulu, Zaman sekarang, Zaman now, Yang pakai pembalut yang gampang, Tinggal buang sobek, Buang itu, Tetap tidak nyaman kondisinya. Dan sebagai orang Yahudi, Perempuan Yahudi, Nggak ada yang lebih buruk lagi. Kenapa saya bilang ini? Karena tidak ada satu akspek pun dalam hidupnya, Yang tidak terkena dampaknya. Saya bacakannya, Saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Secara seksual, Kalau dia sudah menikah, Dia tidak bisa disentuh suaminya. Yang kedua, Secara rohani, Dia tidak diizinkan masuk ke bayi suci. Secara fisik, Pasti dia kelelahan. Dan sebagai makhluk sosial, Dia dikucilkan oleh masyarakat. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena Imamat 15, Di ayat 19 sampai 29, Menjelaskan, Kita tidak usah bacakan, Saya hanya ingin membacakan, Satu ayat 25, Yang menegaskan begini. Imamat 15, Bisa sudah lihat, Ayat 19 sampai 29, Tapi saya bacakan ayat 25. Ayat 25 bilang begini, Apabila seseorang perempuan, Bila hari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, Yakni lelehan darah, Yang bukan pada waktu cemarkainnya, Atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama, Dari waktu cemarkainnya, Maka selama lelehannya yang nacis itu, Perempuan itu adalah seperti, Pada hari-hari cemarkainnya, Yakni, Ia nacis. Jadi, Saya bayangkan, Isolasi mandiri sudah ada dari zaman dulu. Isolasi mandiri sudah ada dari zaman, Imamat. Ia nacis. Kalau lelehan sedang haid, Kamu mesti isolasi mandiri, Gak boleh ke gereja. Kalau zaman sekarang, Saya bayangkan, Kalau dia ada di zaman sekarang, Gak masalah, Zoom aja, Masuk kamar, Sendirian gak masalah, Yang penting internet oke. Kita masih bisa ketemu seperti kita sekarang ini. Iya kan? Tapi zaman itu gak bisa. Jadi, Saudara, Ini 12 tahun loh, Bukan setahun. Setahun aja kita di dalam rumah, Dilarang, Jangan usahakan, Jangan pergi kemana-mana. Kita semua sudah bilang begini, Aduh, Tuhan, Tuhan dimana ya? Tuhan kayak gak tahu deh, Kita susah banget tahu. Betek di rumah tahu. Kebayang gak saudara? Nah, Kalau kondisinya beda, Ini kondisi yang dia alami itu, Harus isolasi mandiri, Dan diberi judul, Yakni, Ia Najis. Yang mamat bilang. Ia Najis. Jadi, Semua orang, Kalau kebayang ya, Kalau lagi pada kumpul-kumpul, Dibait suci, Saya bayangin. Terus mereka sih tanya. Dia mulai tanya sama Noni, Si bunga dimana? Tahu dia lagi Najis, Si. Gosip mulai muncul, Dia lagi Najis. Saudara bayangin, Kalau 12 tahun, Yang saudara tahu, Bahwa saudara Najis, Karena judul dari, Dari pemerintah, Itu kan dari, Dari agama yang bilang, Bahwa kamu Najis. Lu bayangin, Kalau setiap kali, Dia lihat orang, Gak berani, Gak boleh deket. Gini nih, Saya belum lihat lagi gini. Yang hebohnya, Setiap apa yang dia sentuh, Itu jadi Najis. Terus lu mau kemana? Saudara mau kemana? Semua yang, Sampai yang saudara-saudara duduk, Tempat duduk saudara, Langsung jadi Najis. Saudara pegang, Semuanya jadi Najis. Jadi seperti saudara, Adalah orang yang, Paling dikucilkan, Di seluruh dunia. Kalau saya boleh bilang, Mending mati aja deh. Gak enak, Tersiksa hidupnya. Saya bahkan. Dia adalah, Tapi gini loh, Kalau dia lagi, Saya suka ayat ini, Firman, Dia bilang gini, Dia, Mendengar, Tentang Yesus. Menurut saudara, Dengar dari mana? Kebaik suci aja, Gak bisa. Dekat-dekat sama orang aja, Gak bisa. Tapi dia mendengar. Ada yang amin, Dengan cara mendengarkan. Tidak sama dengan kita, Cara mendengarkan saat ini. Zaman sekarang, Kita mesti dengarkan via Zoom. Saudara bisa matikan kamera, Tuh saudara makan, Saudara volume-nya saudara gedein. Saudara makan, Minum, Pelan-pelan, Pelan-pelan, Cuek gitu. Tapi kayaknya, Mendengarkannya dia, Modelnya beda deh. Kita belajarin, Caranya dia mendengarkan. Saya perhatikan bunga, Kalau saya bilang, Kalau saya boleh kasih nama dia bunga. Si bunga ini adalah perempuan, Yang menyadari, Bahwa menyerah, Bukanlah pilihannya. Dia tidak menyerah sekalipun, Harus datang dari belakang. Wow. Bahasa Inggris bilang dia sneaking. Saudara tahu sneaking itu menyelinap. Kalau kamus bilang, Artinya itu berlaku secara sembunyi-sembunyi. Dan ini adalah tindakan yang patut mendapat penghinaan. Tidak biasa. Ini adalah keputusan dia. Pada saat dia ingin menjumpai Yesus, Banyak orang yang mengelilinginya. Banyak orang mengelilinginya. Karena begini, Yesus sedang dalam perjalanan Untuk menyembuhkan anak yang 12 tahun mati. Gadis yang 12 tahun meninggal. Lucu ya. Ini 12 tahun pendarahan. Yang 1-12 tahun dan meninggal. Yairus termasuk orang penting di sinago. Jadi Yesus dipanggil minta tolong ke sana. Yang saya pelajari. Yesus berkeputusan untuk menolong anaknya Yairus. Yesus jadi gini. Perempuan ini, Kalau yang saya bilang tadi sibuk gak? Bukan perhatian utama Yesus. Enggak. Ini sudah ada dalam kondisi najis. Tapi dia bilang, Dia memutuskan untuk sneaking. Untuk berjalan dari belakang. Dia memilih untuk Begini ya, Berusaha. Dan hanya karena Dia mendengar berita tentang Yesus. Saya bayangkan Ayat yang dipakai Dari mendengar. Ternyata Di dalam Bahasa Yunani Kata mendengar Di ayat 27 Saya baca kembali ya. Dia sudah mendengar Berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu Yang mendengar Yesus dari belakang Dan menjemah jubahnya. Nah, Kata mendengar yang dipakai di sini Dari bahasa Yunani Artinya Adalah kata yang dipakai Akou. Akou. Artinya adalah Mendengar Pembicaraan orang lain Atau pengumuman Dari orang lain Dengan Seksama. Arti yang pertama. Arti yang kedua. Arti kata mendengar di sini Adalah datang mendekat Untuk mendengarkan Berita orang lain Dengan Sungguh-sungguh. Saya gak tahu Bagaimana cara Saudara mendengarkan Hari ini. Saya berharap Kita sama-sama Mendengarkan Apa yang Tuhan Bilang buat kita. Ini Waktunya Kita harus Mendengar Dengan seksama. Kata mendengar Yang dipakai Dalam ayat ini Yang ketiga Artinya adalah Mendengar Menimbang Dan memahami Mendengar Menimbang Dan memahami Ini Tiga Cara mendengar Yang perlu Kita bangun Dalam hidup kita Di musim ini. Kalau saudara Merindukan Saudara akan Jadi Orang yang Lebih baik Kedepan Rupa Cara Mendengar Saudara Bayangkan Gak bisa Dengar Jadi Kupingnya Harus dipasang Sedemikian rupa Jadi barangkali Di balik jendela rumah Dia coba Dengerin Mereka Yesus Yesus hebat Hebat Kemarin Dia begini Dia begini Dia cuman Mendengarkan Tapi dia Mendengarkan Tidak sama dengan Cara saya Mendengarkan Dia Mendengarkan Dengan Sama Dengan Sungguh Sungguh Lalu dia Menimbang Dan dia Memahami Pada saat Saudara Memahami Apa yang Saudara Dengar Saudara akan Sanggup Berkeputusan Hebat Amin Artinya Kan Begini Dia Kalau Ayat 27 Alian Kita baca Tadi Dia Sudah Punya Gambaran Jelas Tentang Yesus Dan Dia Mengambil Kesempatan Itu Dengan Berkesimpulan Begini Kalau Dia Mendengar Menimbang Memahami Dia Mengambil Kesempatan Disini Dia Berkesimpulan Bahwa Begini Kesimpulannya Luar biasa Asal Kujamah Saja Jubahnya Aku Akan Sembuh Saudara Yang Saya Saya Yakini Dia Enggak Pernah Mendengarkan Orang Bilang Ya Luar biasa Waktu Yesus Lagi Jalan Itu Orang Lumpuh Pegang Jubahnya Lalu Sembuh Dia Tidak Pernah Dengar Cerita Orang Yang Bilang Bahwa Gak Apa-apa Jombahnya Aja Udah Menyembuhkan Guys Jadi Dia Tidak Pernah Denger Itu Karena Yesus Tidak Pernah Melakukan Mujisat Model Kayak Gini Dan Saya Pikir Kalau Saudara Mau Berpikir Dengan Saya Yesus Tidak Melakukan Mujisat Untuk Dia Dia Mengambil Mujisat Itu Dari Yesus Ini Suatu Keputusan Beresiko Saudara Mau Nyentuh Yesus Berarti Bersentuhan Dengan Orang Lain Yang Berdesakan Tapi Dia Kan Gak Punya Pilihan Gini Loh Uang Gak Punya Kekuatan Sudah Semakin Berkurang Teman Tidak Punya Berapa Tahun 12 Tahun Solusi Gak Punya Gak Ada Tabib Yang Bisa Nyembuhin Dia Kan Tapi Dia Masih Memiliki Virasan Hebat Bahwa Yesus Dapat Menoloh Sebuah Harapan Yang Luar biasa Ini Saya Bilang Keputusan Hebat Dia Punya Iman Dari Dengar Denger Dengan Cara Mendengarkan Yang Berbeda Seharusnya Kita Semua Akan Punya Hal Yang Sama Saya Harap Setelah Kita Bersama Sama Belajar Pagi Ini Kita Akan Keputusan Hebat Dalam Hidup Segelap Apa Hidup Kamu Separa Apa Hidup Kamu Tuhan Ada Untuk Saudara Iman Muncul Saudara Dia Berfikir Kesimpulan Yang Dia Ambil Aku Akan Cama Cubanya Dan Ini Dikatakan Berulang Iman Bukanlah Keyakinan Bahwa Allah Akan Melakukan Yang Anda Inginkan Iman Adalah Keyakinan Bahwa Allah Akan Melakukan Apa Yang Benar Menurut Allah Iman Atau Percaya Terhadap Apapun Iman Atau Percaya Terhadap Apapun Datang Selalu Dari Pendengaran Kamu Percaya Apapun Yang Kamu Dengar Makanya Saya Bilang Tadi Kita Harus Screening Kita Harus Hati-hati Dengan Apa Yang Kita Dengar Apa Yang Kita Share Apa Yang Jangan Cepat-cepat Main Share Di Sosmed Saudara Pastikan Dulu Berkesimpulan Baik Benar Karena Begini Kalau Misalnya Bayangkan Perempuan Ini Dia Dia Tahunya Gini Kalau Dia Lagi Lihat Orang Jalan Di Depan Rumah Terus Mereka Belum Si Najis Najis Dia Lagi Najis Terus Dia Mulai Kalau Itu Tiap Hari Saudara Dengar Lama-lama Itu Jadi Percaya Kamu Iman Kan Datang Dari Pendengaran Dan Tidak Beriman Pun Datang Dari Pendengaran Kalau Setiap Hari Yang Dia Dengar Adalah Ini Orang Najis Dia Orang Najis Sementara Sedang Najis Selama 12 Tahun Itu Akan Membentuk Percaya Dia Emang Aku Najis Ya Emang Aku Najis Kebayang Enggak Patah Hancur Itu Sudah Seharusnya Menjadi Bagian Hidup Dia Atau Mungkin Sudah Menjadi Bagian Tapi Kesempatan Mendengar Yang Berbeda Itu Dia Beda Dengan Kita Dia Bilang Begini Dia Mari Saya Mau kasih tau Kepada Teman-teman Dia Rubah Suara Dalam Dirinya Sendiri Karena Dia Dengar Banyak Tentang Siapa Diri Dia Mari Saya Bilang Dan Itu Tidak Ada Yang Bisa Dibuat Oleh Orang Lain Hal Ini Tidak Bisa Dilakukan Oleh Siapapun Kecuali Diri Saudara Sendiri Saya Tidak Tau Berapa Banyak Saudara Dari Teman-teman Yang Hadir Di Sini Keadaan Saudara Bagaimana Apa Yang Saudara Sudah Dengar Kiranya Itu Menemukan Iman Saudara Markus Bisa Menceritakan Kepada Kita Markus Menceritakan Kepada Kita Ketika Perempuan Ini Menyentuh Kristus Dua Hal Catatan Penting Dari Markus Ini Yang Saya Pelajari Yang Pertama Yesus Menyembuhkan Dia Sebelum Yesus Menyarinya Artinya Kekuatan Yang Ada Di Dalam Yesus Terlepas Secara Otomatis Dan Seketika Jadi Gini Kan Kalau Kita Baca Di Ayat Yang Di Atas Tadi Itu Jadi Seketika Dia Jema Jubahnya Dia Sembuh Seketika Itu Yesus Rasa Ada Keluar Kalau Kita Istilah Sekarang Kita Bisa Belum De Colongan Dong Kayak Kecolongan Yesus Oh Maaf Tapi Kondisinya Begitu Jadi Imannya Kesimpulan Dia Apa Yang Dia Pahami Dari Apa Yang Dia Dengar Tentang Yesus Itu Membuat Yesus Menyembuhkan Dia Sebelum Yesus Menyadarinya Jadi Artinya Yesus Nggak Datang Khusus Ke Dia Lalu Tumpang Tangan Lalu Bilang Sini Aku Doain Kamu Sembuh Dalam Nama Yesus Nggak Kan Jadi Yesus Begitu Keluar Kuasanya Yesus Baru Nolek Siapa Yang Jama Saya Siapa Yang Jama Saya Sudah Wow Buat Saya Ini Keputusan Hebat Ini Ini Membawa Kekuatan Yesus Keluar Hanya Dengan Kesimpulan Dan Cara Mendengar Yang Berbeda Wow Pagi ini Ini awal Februari Ini baru Tanggal Tiga Tahun 2021 Masih Panjang Kebayang Kalau di Awal Tahun Kita sudah Memutuskan Keputusan Hebat Kita sudah Memilih Keputusan Hebat Saya Gak Tahu Kondisi Saudara Tapi Tuhan Balik Tahu Kondisi Saudara Semua Yang Kedua Tadi Saya Yang Yang Pertama Markus Mencatat Begini Dia Bilang Yesus Menyebut Dia Menyebut Perempuan Itu Anakku Anakku Imanmu Telah Menyelamatkan Engkau Ini Satu Satunya Moment Yesus Memanggil Seorang Perempuan Dengan Panggilan Anakku Cek Di Alkitab Ini Satu Satunya Moment Saya Suka Adria Lagumu Tadi Anakku Katanya Bagaimana Panggilan Itu Bertampak Padanya Lalu Yesus Berkata Kepada Wanita Ini Saya Jadi Saya Mau Sudara Bayangkan Kita Masuk Di Cerita Ini Jadi Waktu Yesus Berang Ada Yang Sentuh Saya Siapa 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 Semua Belang Ya Enggak Mungkin Ini kan Ada Banyak Orang Tapi Dia Menyadari Sudara Yang Dia Mau Cuma Sembuh Badannya Pendarahan Berhenti Itu Cukup Aku Cuma Mau Itu Saja Tapi Yesus Bila Enggak Aku Akan Membuat Kamu Utuh Kembali Proses Selanjutnya Lalu Yesus Berkaca Kepada Wanita Itu Anakku Karena Engkau Beraya Kepadaku Engkau Sembuh Dengan Selamat Saya suka Saya Bacakan Markus 5 Ayat 34 Bila Bila Bikini Markus 5 Ayat 34 Dari Bahasa Indonesia Masa Kini Bila Bikini Bahasa Indonesia Masa Kini Ya Hai Anakku Mana Dia Karena Engkau Percaya Anakku Karena Engkau Percaya Kepadaku Engkau Sembuh Pergilah Dengan Selamat Engkau Sudah Sehat Sama Sekali Saudara Saya Mau Ajak Saudara Berpikir Gini Kebutuhan Perempuan Yang Desper Kebutuhan Perempuan Yang Sekarat Kebutuhan Perempuan Yang Tidak Berdaya Ini Cuma Sembuh Dia Engkau Yang Lain Dia Keinginannya Cuma Sembuh Tapi Saudara Yesus Memanggil Dia Anakku Karena Engkau Percaya Kepadaku Engkau Sembuh Pergilah Dengan Selamat Engkau Sudah Sehat Sama Sekali Saudara Ini yang Luar Biasa Ini adalah Proses Selanjutnya Merupakan Deklarasi Yesus Terhadap Wanita Di hadapan Orang Banyak Tentang Siapa Dia Di mata Tuhan Amen Saya Mau katakan Begini Bagi mereka Yang Dicintai Bagi Mereka Yang Dicintai Kata Pujian Mungkin Dianggap Sepele Udah Biasa Biasanya Kalau Suamiku Panggil Yang Yang Misalnya Cinta Ada 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 Jadi Kata Pujian Itu Udah Biasa Bagi Sebagian Orang Bagian Sebagian Orang Itu Udah Biasa Itu Udah Biasa Tapi Saudara Bagi Seseorang Yang Haus Kasih Sayang Bagi Seseorang Yang Tertolak Bagi Seseorang Yang Ditolak Selama 12 Tahun Sebuah Kata Pujian Itu Adalah Pesta Sukacita Wow Buat Saya Buat apa Lengkapnya Yang Yesus Buat Deklarasi Yesus Membuat Dia Kembali Berani Mengangkat Wajahnya Di hadapan Banyak Orang Dengan Mengatakan This is me Dia yang Manggil Aku Anaknya Dia Yang Menyembuhkan Aku Sedara Sedara Hari itu Perempuan itu Di hadapan Banyak Orang Dia Sembuh Dan di hadapan Banyak Orang Yesus Bila Anakku Perkataan Yang Menyembuhkan Itu Mendeklarasi Kalau Dia Sembuh Sendiri Dia akan Sulit Membuktikan Bahwa Aku udah Sembuh Aku Sembuh Aku Sembuh Aku Sembuh Bilang Bilang Sama Orang Lain Aku Sembuh Aku Sembuh Tapi Ini Yesus Yang Ngomongkan Saudari Ini Beda Yesus Yang Menyembuhkan Yesus Yang Memulihkan Saya Mau Katakan Deklarasi Yesus Membuat Dia Kembali Mujsa Mengangkat Kepala Lajahnya Dan Bilang Aku Sembuh Aku Pulih Aku Tidak Sakit Aku Bukan Hacis Mulai Sekarang Panggillah Aku Dengan Namaku Legenda Menyatakan Bahwa Dia Tetap Bersama Yesus Dan Mengikuti Saat Yesus Memikul Sarim Legenda Mencatat Ketika Darah Bercampur Keringat Menyengat Mata Yesus Perempuan Inilah Yang Mengusapnya Yang terakhir Saya Mau Ingatkan Teman-teman Helplessness Is a Condition But Hopelessness Is a Decision Artinya Ketidakberdayaan Itu Adalah Kondisi Tapi Putus Asa Itu Keputusan Mari Keputusan Hebat Mungkin Harus Kita Ambil Saya Tidak Tahu Kondisi Semua Saudara Ada 183 Yang Bergabung Pagi Ini Saya Tahu Apa Kondisi Saudara Ketidakberdayaan Adalah Kondisi Tapi Putus Asa Itu Keputusan Mulai Hari Ini Belajar Mendengar Dengan Cara Yang Berbeda Dengarlah Dengan Saksama Mendengarlah Dengan Suku-suku Mendengarlah Dengan Memahami Dan Menimbang Dan Simpulkan Jangan Jangan Dengarkan Sampah Jangan Dengarkan Hal-hal Yang Sia-sia Biarkan Hal Baik Itu Muncul Dalam Saudara Terakhir Saya Mau Ingatkan Jangan Panas Semangat Teman-teman Jangan Patas Semangat Saudaraku Kalau Gelap Terjadi Dalam Hidupmu Terang Pasti Muncul Daripada Komplain Tentang Hari Gelap Mu Pake Perspektif Yang Baru Bahwa Tidak Ada Yang Bisa Menahan Terang Kembali Untukmu Terus Terus Saya Berdoa Saya Ingin Adria Menyanyikan Korusnya Lagi Adria Baru Saya Berdoa Saya Berhenti Sampai Di Sini Keberhasilan Dimulai Dari Bagaimana Saudara Mendengar Untuk Berkeputusan Hebat Mari Waktu Ini Saya Minta Saudara Kita Merenungkan Sambil Adria Menyanyikannya Saya Berdoa Setelah Itu Silahkan Adria Bapak Kau Panggilku Anak Bapak Bapak Kupanggil Kau Bapak 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 Kupanggil Kau Bapak Bapak Kupanggil Kau Bapak 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 Kau Panggil Kau Anak Amin 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 Bapak Kupanggil Kau Bapak Bapak Kau Tidak ada yang kebetulan, Bapak. Engkau pagi ini memanggil kami anakmu. Kami mau mengambil keputusan hebat menyenangkan Tuhan di tahun ini lagi. Bahkan di waktu-waktu keempat. Ampuni kami dalam cara mendengarkan kami. Tidak berkenal, melewatkan firman begitu saja. Membiarkan yang berlalu begitu saja. Dengan bersunggut-sunggut karena kesesakan kami. Tapi pagi ini kami belajar dari seorang perempuan hebat yang memutuskan hal hebat. Karena punya firasat hebat dan mengenal Yesus yang hebat. Terima kasih Bapak. Aku memberkati semua saudariku hari ini. Mereka pasti akan menyenangkan Tuhan. Kuasamu sudah engkau berikan. Mereka punya kekuatan. Hidup menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin.